musik iya kemaren gak ada, karena memang juga anak-anak rumahnya sampai malam takbiran tapi mungkin lingkungan lebaran menghabiskan waktu kemana-mana kemana-mana jalan-jalan dah kita mah kepan-kepan aja anak-anak sendiri gimana nih? maksudnya kan ke rumah ayahnya ada balik lagi atau gimana? atau waktunya hari pertama apa? hari pertama itu anak-anak suatu sama aku semua siangnya mereka kaya nyang nah terus Miro pengen ketemu papanya aku antar ke Jeparang udah asyik gak ada yang spesial itu ya aku udah gak mau dibiasa nyetir biarak jauh makanya kemarin aku juga gak ada kerjaan yaudah Miro ada anak-anak sama ayahnya yaudah Miro mau ke Jeparang aku antar udah biasa udah biasa saya dari SMA udah jadi nyetir biarak jauh jadi yaudah gak ada yang menurut karensi repot udah kemarin gak mau hubungan kenapa? 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 gitu kan kalau aku selalu menjaga hubungan baik sih sama siapapun gitu kan mau itu kematan suami, mau itu kematan pacar gitu kan aku selalu menjaga hubungan baik jadi gak ada yang spesial segitinya gitu lebaran ini berarti udah berdamai berarti ya? tapi memang sebelum lebaran udah berdamai kan karena juga kemarin-kemarin aku jalan sama beliau juga aku gak diem-diem waktu itu aku posting ya karena memang aku mau nunjukin aja memang kalau kita baik-baik gak ribut-ribut walaupun kemarin ada ribut-ribut sebelum perceraian itu kan ada orang lain yang wanan pada scene ya kan ada pihak dari pihaknya beliau yang bikin parasua sana gitu ya ya kalau ke aku sih maksudin aja kita baik-baik aja kok tidak menjadi suami istri tapi kita jadi saudara menjadi papa dan bapanya biro ada pun salah dia begitu tau aku berapa tidur parah pun dia cuma bilang bun pokoknya kisya luk yang 8 jam terus gak berhenti dimana langsung kirim tam ke Inca kayak gitu sih apa? shooting kisya jadi memang anak-anak itu di hari pertama itu kisya sangkin anak saya itu ngomong sama ayahnya karena kisya ngomong sama ayahnya besoknya harus kirim tamu hari tidak silahkan dan sebetulnya itu kisya juga sudah shooting lagi besoknya dari pada ketua dia sudah shooting makanya pas kemarin nanti yaudahlah ya pada miro kan bilang ma kita jalan yuk kemana ya kebosin di rumah yaudah makanya dia menjadi parah yuk sudah lah mas gunawatu ini gak datang itu jemput miro ke Jakarta yaudah sebenernya emang dia udah planning dia udah bilang kan aku tanggal 14 mau ke Jakarta aku mungkin bawa miro main ya silahkan cuman ya aku bilang nih anakku pengen di Jawa nih aku mulai itu banyak main kesana yaudah dia bilang kesini aja dan karena memang aku juga sama partner-pertua aku hubungan baik gitu kan karena kita lagi juga itu kan tetap mainnya miro yaudah jadi ya yaudah kita kesana juga diterima dengan baik gitu kan maksudnya tidak 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 ada yang berikutnya ini ada pembahasan kalau misalkan ah 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 kalau masalah rujut itu aku tuh orangnya gak bisa bilang A gak bisa bilang B gak bisa bilang B gak bisa bilang B kita gak pernah tau kedepannya seperti apa sekarang aku bilang tidak tidak tahu kamu harus kembali ya nanti aku dibilang mutafik ya kan kalau aku bilang maut aku memang kenyataannya yaudah aku dengan yang lain yaudah gitu karena aku hanya menjalani aja lah bagi-bagi pula umur udah udah tua ya kan mau ribut-ribut sama orang tuh kayaknya udah ya Allah udah cape lah kan besok mati kan gak ada yang tau kan makanya yaudah aku seserah berdamai aja sama semuanya dan berdamai sama masa lalu berdamai mencoba utuh apa ya aku juga banyak salah aku juga mungkin manusia punya salah begitupun makan suami aku jadi kita saling memakan saling saling menerima yaudah saling sekarang kita sebaik-baiknya sebaik-baiknya orang tuh untuk Miro lah Miro sendiri udah tahu dengan kondisi 4 tahun yang lalu udah gak lupa udah tahu gitu Miro juga udah tahu kemudian sempat tanya ke aku mama emang udah gak mau sama apa gitu kan aku bilang ya gak tahu ya Miro udah besar sih udah 10 tahun dia udah mengerti karena dia ngeliat aku juga sih dia ngeliat akunya akunya juga udah yaudahlah Maksudnya Bunda juga udah gak meribut-ribut dan mungkin kemarin yang aku bilang tadi Isya itu sempat panas itu karena ada orang lain dibelakangnya kondawan yang memang manas-manasin gitu kan yang bikin suasana tuh jadi kacau lah gak enak dan itu pun Isya sudah akhirnya mau ngerti makanya kenapa kemarin-kemarin Isya sempat sempat siap di beberapa wacara dia kan suka agak me-spill sounding kan gitu ini yang belakang dia nih ya emang orang itu sih tapi kalau gak ada orang itu ya akhirnya kita baik-baik gitu hari ini Miro lagi jalan-jalan sama hari ini Miro jalan-jalan sama apanya jadi dari tanggal 14 kemarin memang Miro udah gila sama apanya kemarin sempat ketemu sempat aku mendang makan ketemu terklamat ya ketemu terklamat dan ketemu terklamat lagi ada di Jakarta bedanya yang makan baru berarti komunikasi dengan Pak Gunawan selalu berjalan-lancar selalu lancar kita gak pernah ada masalah maksudnya gak pernah ada yang lebih penting apalagi untuk Miro ya masih lancar tapi menjalani lebaran tahun ini kan berbeda nih Anda dengan tahun sebelumnya setan-teman masyarakat ini gimana Anda kalau aku memang tiap tahun juga lebaran sebenarnya kuasanya memang berbeda eh bukan berbeda kalau kuasa tetap sama karena dia dari itu kan dia di luar kota kalau lebaran ya kalau sekarang aku lebih lebih enaknya karena ini tiap tahun aku takut lebaran karena sekarang lebaran ini aku bisa lebaran sama Papa bahkan semuanya sepert panas dan sekarang apakah dari Mas Gunawan juga kayak membuka jalur komunikasi dan melurukan hati Mbak Oke kalau yang panas sama aku bilang tadi yang panas kemarin itu kan bukan dari aku dan bukan dari Gunawan sebenarnya tapi ada pihak lain yang ikut-ikutan masalah ini yang gak tau apa-apa yang gak tau yang sebenarnya ikut-ikutan soal-soal ngomong itu akhirnya panaslah kita tapi setelah itu Gunawan sudah ngakuin sekarang aku lebih tenang waktu pas beliau di di Talimantan dia bilang aku sekarang lebih tenang gak ada lagi orang-orang yang mengaluin aku padahal mungkin dia juga menyadari gak ada lagi orang-orang yang bikin dia panas yang kita kan ke suasana lain gak enak kalau disirap bensin gak tambah panas Sebenarnya meredang hati sendiri untuk meredang air sebuah kelebaran sebenarnya sebelum kelebaran juga udah baik maksudnya komunikasi baik kita bilang tadi udah tua lah gitu loh anak-anak berbeda kita masih harus ribut-ribut jadi kalau apa sih yaudahlah anak-anak gitu seteng kan maksudnya kayak nasya udahlah sebenarnya juga gak ada yang berikut tapi ada penyesalan gak sendiri yang bikin dari mas Gidawan kalau penyesalan mas Gidawan tanyakan ke Pinone langsung ya kan karena beliau yang ingat cerai maksudnya kan hanya menjalankan apa yang dia mau mengikut apa yang dia mau oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya